Seorang ibu rumah tangga di kota Blitar sukses mengolah buah kurma menjadi minuman sehat, yakni susu kurma. Momen Ramadan ini menjadikan berkah tersendiri bagi dirinya, sebab produk susu kurma buatannya laris manis di pasaran. Bahkan, ia bisa mendapat keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Beginilah aktivitas Ninda Alivia, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukor Jokota Blitar, saat mengolah buah kurma menjadi minuman sehat dan segar, yaitu susu kurma. Cara membuatnya, mula-mula susu segar dan buah kurma disiapkan, kemudian buah kurma dicuci bersih, lalu dikupas dan dikeluarkan bijinya. Sesudah itu, buah kurma direbus dengan air, sembari diaduk hingga halus. Setelah halus, kurma dicampur dengan susu segar dan dikemas. Ninda Alivia mengatakan, selama bulan Ramadan, penjualan susu kurma kemasan 250 ml laris manis. Bahkan, dalam sehari, ia mampu menjual 60 hingga 100 botol susu kurma. Ya, betul. Jadi memang waktu itu, dimulainya tahun 2021, karena kan cuma coba-coba saja gitu. Terus akhirnya, ada peminatnya dan ini sudah tahun ketiga, jualan susu kurma yang identik memang di bulan Ramadan. Karena peminatnya juga cukup banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum Ramadan. Dan itu memang lebih meningkat yang Ramadan. Ketika Ramadan ini, produksinya bisa sampai berapa liter? Kalau Ramadan itu, produksi bisa sampai 5-10 liter atau bahkan lebih. Kalau mungkin masih di awal-awal puasa ini, 5-10 liter. Tapi kalau nanti sudah puasa pertengahan sampai terakhir bisa meningkat. Karena biasanya buat acara buka puasa bersama, terus bagi-bagi takjil, kemudian juga untuk santunan ke anak-anak yatim di Pantai Asuan. Selain sehat dan kaya akan vitamin, harga susu kurma yang dibuat ibu rumah tangga ini juga tidak mahal. Perbotol susu kurma hanya dibanderol dengan harga 8.000 rupiah. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan.